Pemirsa seorang ayah tega mencabuli anak kandungnya sendiri secara berulang. Perbuatan kejinya ini telah dilakukan selama 2 tahun. Pria bernisial PA, warga Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu, Utara Provinsi Bengkulu, mencabuli anak kandungnya sendiri yang diketahui masih di bawah umur. Perbuatan bejatnya ini telah dilakukan secara berulang-ulang selama 2 tahun belakangan atau sejak korban masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Kapolsek ketahun Ibtu Khalid Wahyudi mengatakan selama melakukan perbuatan bejatnya kepada sang anak kandungnya sendiri, PA selalu menyuruh korban untuk meminum pil KB dan jika menolak korban selalu mendapatkan tindakan kekerasan dari pelaku. Korban yang sudah tidak tahan atas perbuatan bejat ayahnya akhirnya mengadu ke sang ibu yang ada di luar kota. Ibu korban lalu menghubungi kerabatnya untuk melaporkan perbuatan pelaku ke kepolisian. Penangkapan dari tersangka penyetubuhan terhadap anak kandung yang mana kami dari tim reskrim ketahun melakukan penangkapan di tempat pesta dan pada saat melakukan penangkapan tersangka melakukan perlawanan terhadap anggota di lapangan. Setelah melakukan penangkapan tersangka kami bawa ke arah polsek dan di dalam perjalanan tersangka memberikan perlawanan kepada kami dan kami dari petugas memberikan tindakan tegas terukur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah. 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 Jelajah.